Kalo kamu tertutup mimpin aku bakal jerakin kamu COPE! 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 Ya dibantu dong, dibantu dong kasian itu cowok Ini dia ngapain pake teriak paling kalah sih Coba lo inget-inget deh apakah dia temen lama lo atau siapa gitu Coba lo inget-inget pingsan Udah ke rumah sakit mas malas Oke yaudah yuk ke rumah sakit mas Coba lo inget ngapain rumah sakit dari situ Coba lo inget-inget pingsan Coba lo inget-inget pingsan Coba lo inget-inget pingsan Nah itu dia Tiba-tiba digantungin tanpa alasan tanpa sebab Gua bingung dengan kata digantungin oleh pacarnya dia Dan akhirnya pas kita udah coba nunggu-nungguin klien kita untuk dateng tiba-tiba Ini gua dapet teleponnya dari klienmu Iya Tau dia keliatan panik banget nih mo Coba langsung aja Lu lu sama dia mo Lu aja paniknya kenapa Telepon aja dulu coba Kenapa dia coba Dimana dia? Kan janjinya emang di Pantai Losari Kita udah pas tepat banget Di Pantai Losari Lu tunggu-tunggu Kita samperin lu ya Oke oke Simp 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 Kenapa sih? Enggak dia kecelakaan mo Dia nabrak orang mo Tapi disana tim kata kamu terus berhasil untuk mencari tau dimana Risa Dia beneran ada di depan gak dan akhirnya pas dicek Oh iya bener bener dia Masa gak apa-apa Ini kenapa sih sebenernya? Maaf Lepok angin Lepok angin Tidak apa-apa Tidak apa-apa cik Tidak apa-apa cik Tidak apa-apa cik Ternyata dia ini Nyerempet Bapak bapak Bapaknya hati-hati loh Nah motornya Gak apa-apa gak apa-apa Kalau memang Papa butuh ke rumah sakit Kita bakal ngaturin Bapak ke rumah sakit Gak apa-apa ya Gak apa-apa yang penting gak Gak apa-apa yang penting gak Gak apa-apa yang penting gak Tersesatnya motornya Pak, kita maaf ya, Pak. Ya, maaf ya, Pak. Biar sama timnya kita aja dulu ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Halo, apa kabar? Komoh. 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 Dan sekarang kita lihat Risa ini lagi berdua dengan seorang cewek juga. Dan kita nggak tahu dia siapa. Gimana kalau kita ngukulnya di sana aja gitu? Biar enak juga. Lu mungkin lagi shock juga. Baru aja nabrik nabrik orang. Nggak, nggak apa-apa, Pak. Oke, tapi kalian berdua nggak apa-apa. Oke, yaudah. Tolong dong, Pak Ros. Motornya, Pak Ros? Iya. Motornya tolandin, Pak Ros? Dan di sana kita ajak mereka untuk ngobrol dulu biar tenang. Oke, sorry. Yang namanya Lisa, lu kan? Lisa. Lisa. Siapa? Risa. Risa, Risa. Halo ya. Sorry, ini temannya Risa atau? Iya, adek. Oh, adeknya Risa. Oke, yaudah. Ini kejadiannya kayak gimana sih? Karena kita tahu juga kalau lu telat datang ketemu sama kita di sini. Iya, maaf ya, Kak. Soalnya tadi ada check up dulu. Oh, check up? Siapa yang check up? Kakak. Saya sih. Oke. Kemarin tapi sekeselan tapi udahlah nggak terlalu parah-parah banget. Oke, enggak. Beneran nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Cuma luka-luka ringan aja. Oke, tapi sekarang keadanya lu baik-baik aja. Oke, emang lu lagi masih butuh isteri, kan? Butuh isteri, kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tolong dong. Saya butuh banget sama kalian. Oke. Berarti kita udah bisa ngejamin kalau dia emang tidak dalam keadaan sakit. Permasalahan yang lu kirim ke teman-teman kamu terus di sana kan emang lu bilang cowoknya lu ini menggantungkan hubungannya dengan lu gitu. Maksudnya dia menggantungkan hubungannya dengan lu ini apa ya? Itu nggak pernah punya kabar lagi sama aku. Aku tuh digantungin sampai sekarang nggak ada kabar. Ditelepon di SMS itu nggak pernah ada jawaban. Gimana sih rasanya perempuan? Aku tuh nggak kepastian. Kedepannya itu kayak gimana? Tapi sampai sekarang nggak ada. Aku jauh ku jelajahi dunia. Menatap mendengar dan berasa. Aku malah berpikir aku salah apa sama dia? Tengangannya hati ini pun bertanya. Dia bener-bener galau banget. Dia stress banget. Dia bilang kalau misalnya. Aku sudah tahu sama dia. Ini baru kali ini udah kayak gini sama aku. Aku stress banget. Aku bener-bener banget sama kalian. Iya, iya, iya. Siap. Kita bakal ngebahas. Kita bakal ngebahas. Oke. Pacaran udah satu tahun, gengs. Udah satu tahun tapi tiba-tiba dia didiemin gitu aja. Lu tahu nggak apa alasannya dia seperti itu sama lu bersikap seperti itu sama lu? Dia punya alasannya ga? Ini mungkin ada kaitannya dengan ada cowok yang saya nggak tahu tuh dia siapa. Dia datang ke saya. Dia kenal akunya kenal saya. Maksudnya sama sekali nggak kenal dia. Saya nggak tahu dia motifnya apa. Mungkin dia punya pikiran supaya pacar saya ini jauh cuma karena adanya dia. Pacarnya ini berubah gara-gara adanya sosok seorang pria yang prick menurut dia di dalam kehidupan dia. Cowok ini seolah-olah ngerasa deket banget dengan Risa. Kita bakal berusaha banget untuk ngebantuin lu. Makanya sekarang kita ketemuan sama lu, ya kan? Nah, ini dari data-data yang lu kasih ke Tim Gata Kabutus disitu emang lu ngasih tahu ke kita tempat tongkrongannya si siapa namanya cowoknya? Johan. Johan ya. Lu emang udah ngasih tahu sama kita dimana tempat tongkrongannya Johan gitu. Dan Tim Gata Kabutus juga sekarang udah mencari tahu dimana kebenarannya Johan. Tadi benar kata Tim Raider dia ada di cafe itu Carlos. Tim Gata Kabutus sudah ngasih tahu sama gua kalau Johan ada di tempat tongkrongan dia itu. Kita pun. Sekarang kita menuju ke tempat tongkrongannya itu. Biar kita bisa untuk ngeliat bagaimana pada saat lu ketemu sama dia. Ya. Oke. Yuk. Yuk ikut yuk. Masih banyak ya pak. Oke yuk. Masih banyak ya. Lu ikut juga kan? Udah aku sampai sing aja nggak bisa ikut. Aku titik Karissa aja ya pak. Lu nggak bisa ikut? Iya soalnya dari itu. Oke. Oke. Ya udah kalau gitu ya. Kita bakal menjagain kakaknya lu. Nggak bakal mencoba untuk membantuin kakaknya lu. Pokoknya nanti kita akan terus konten-konten sama lu. Oke aku percaya sama tim katakan putus buat menjaga kakak aku ya kak. Oke. Ayo. Kita langsung muncul ke tempat tongkrongannya itu. Aku sekarang masih bertanya-tanya apa sama aku sekarang sampai dia tuh bisa-bisanya kasih kayak gini. Aku gantungin aku sampai sekarang. Oke. Ini jujur kita belum bisa untuk memastikan banget apakah yang lu omongin ini bener atau nggak. Iya kan? Makanya sekarang kita emang mau menuju ke tempat tongkrongan cowoknya lu. Dan kita akan melihat bagaimana sikap dari cowoknya lu ini ke lu gitu loh. Kita pengen untuk memastikan dulu kalau apa yang lu omongin ke tim katakan putus ini bener. Oke. Dan akhirnya kita pun sampai di cafe tersebut. Iya coba, coba lihatin gitu loh untuk lu ya bersikap sama dia dan coba untuk tanya sama dia. Iya tanya-tanya kenapa selama ini dia berubah. Kenapa dia jadi nggak perhatian lagi sama lu. Iya. Kita cuma pengen ngelihat bagaimana sikapnya dia ke lu dan juga apa jawaban dia sama pertanyaan lu. Cuma tenangnya tarik lepas dulu. Sini-sini. Arief, monitor pujang monitor. Si klining kita udah nyamplin cowoknya di sana tuh. Kalau kita stand-by, kita stand-byin lo. Oke, yaudah. Stand-by di dalam sana, stand-by ya. Siang. Apa tim tersebut? Saya ganggu upinya dulu ya. Saya mau omong sama kamu. Sebentar ya. Apa sih? Udah kita langsung luar aja. Oh dia, dia sama temen-temennya gila. Dia bisa-bisanya ngasihin waktu buat temen-temennya tapi sama ceweknya. Jadi nggak bisa ngasihin waktu. Ada apa sih ya? Aku datang ke sini biar apa lain buat kamu ya? Kamu nggak pengen datang ke sini? Aku tuh sayang banget sama kamu. Kenapa kamu ngapain? Kenapa kamu ngapain? Kenapa kamu ngapain? Aku diharap... Iya ini kenapa cowoknya marah banget sama dia? Udah deh apa kamu? Aku tuh datang ke sini. Aku mau nanya apa salah aku apa? Kamu harus nangis penjalan kajamu dolo. Siapa sih kamu buat apa lagi sih? Udah deh, udah deh. Udah deh. Johan ngusir klien kita ya? Tuh sampai diusir-usir kayak gitu. Iya tapi nggak gitu juga. Tuh 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 tuh. Udah kamu pergi deh. Apa lagi sih sekarang? Udah. Kalau saya bilang pergi kamu pergi. Aku mau ngomong dulu. Aku mau ngomong dulu sama kamu Johan. Pergi nggak? Pergi nggak? Nggak ada lagi yang perubahnya. Pergi nggak? Gue menjalan banget sama aku. Gue menjalan banget sama aku. Jangan pernah datang ke sini lagi ya. Lo bener-bener nggak punya hati men. Dia masuk lagi ke tempat tongkrongannya dan gue ngeliat Risa udah nangis. Apa gue samperin aja gitu? Enggak, enggak usah, enggak usah. Arahin masuk ke dalam mobil aja Bujang. Itu kalian yang kita Bujang. Enggak, ini cowoknya juga terlalu lebay juga. Marah sama dia gitu loh geng. Sikapnya Johan terlalu over menurut gue. Risa? Risa? Kamu ngapain sih ini Risa? Kamu siapa sih? Ayo, ayo. Kamu siapa sih? Bujang, Bujang, Bujang. Ini cowok yang baru datang. Siapa Bujang? Gak tahu, gak tahu, gak tahu. Oke, iyo, iyo. Coba dipantau, dipantau, dipantau. Ini cowok siapa sih? Bisa ingat. Bisa ingat. Bisa. Kamu bisa, bisa. Bisa. Ayo pulang. Kamu tujuan kayak gini sama aku. Ini mungkin cowok freak yang dia bilang itu kali ya. Cowok aneh yang dia nggak tahu ini siapa. Tapi cowok ini selalu ngasih perhatian sama dia. Oke, iyo, Bujang. Dipantau di sana, Bujang. Injiannya kita bujang. Hati-hati cowok itu, Bujang. Tuh, lah. Pernah kembali jam siapa? Ayo, ayo. Kalau kamu lu terkeren di sini, aku bakal seragin kamu. Ayo pulang. Cobel. 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 Bukir mulai, Dima. Bukir mulai, Dima. Bukir mulai, Dima. Bukir mulai, Dima. Ya, dibantu, dibantu dong. Dibantu dong. Kasian itu cowok. Ini dia ngapain pakai teriak malah ini? Kalah sih. Aduh. Ya udah, panggilnya masuk ke dalam panggil tuh. Ya udah. Pak Andre, Pak Andre. Pak Andre. Masuk ke dalam panggil. Ayo, ayo. Pak Andre, Pak Andre. Ayo. Dan akhirnya kita pun minta tolong ke tim kita. Coba untuk pisahin dan bantuin itu cowok. Dan akhirnya cowok itu pun dibantuin. Kok lu tega banget neriakin dia malingnya bukan malu? Aku mau kenal sama dia. Dia nyerah dia. Gak nyerah juga gitu. Juhan kayak gitu sama aku. Tapi kan niatnya dia bagus. Dia ini kaya sama lo. Kenapa lo jahat kayak gitu neriakin malu? Kenal ada siapa? Dia datang masuk ke kanan buat saya. Datang ke kanan buat saya. Kenal ada siapa? Oke. Cowoknya lo marah banget sama lo. Dan dia menganggap dia disakitin oleh lo. Dan terus ada cowok lagi datang. Dan dia sepertinya kenal banget lo. Dia tahu banget lo. Gak mungkin kalau lo gak kenal sama dia. Kalau dia bisa setahu itu sama lo. Ini perasaan gue terus mencoba menanyakan siapa cowok misteri. Karena lo keliatan risih banget sama dia. Dan dia kenal bahasa malu. Siapa? Lo pasti kenal sama dia. Karena lo pengen ngebohongin kita. Coba lo inget-inget deh. Apakah dia temen lama lo? Atau siapa gitu?